Pemirsa Pengadilan Malaysia resmi mendakwa Siti Aisyah dalam dungan pembunuhan Kim Jong-nam. Siti Aisyah dan Doanti Huang terancam hukuman mati. Kuasa hukum Siti Aisyah mengatakan persidangan pertama di Malaysia hanya membacakan dakwaan. Pihaknya belum akan memberikan pembelaan. Dakwaan itu dibacakan oleh Mahkamah Magistrat Sepang Selangor, Malaysia pada hari ini. Dakwaan tersebut ditandatangani oleh Wakil Pendakwa Raya Selangor, Muhammad Iskandar bin Ahmad, yang diberi kuasa sebagai pengacara negara Malaysia. Pembunuhan Kim Jong-nam memicu penyelidikan internasional dan memunculkan banyak cerita mengenai Korea Utara. Sejauh ini Korea Utara belum memberikan identitas korban, namun memaksa Malaysia untuk menyerahkan jenazah Kim Jong-nam.